selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bertemu kembali dengan saya Hini Susilawati ya kali ini untuk mata kuliah pengantar kewirausaan kita sudah memasuki pertemuan yang kelima ya jadi pada pertemuan kelima malam hari ini nanti kita akan membahas materi mengenai pengenalan peluang bisnis jadi untuk minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai ide bisnis berkelanjutan, nah kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan peluang bisnis sambil menunggu teman yang lain bergabung silahkan yang belum presensi untuk presensi di siakat terlebih dahulu ya jadi untuk presensi sesuai dengan prodi masing-masing ya silahkan sudah disiapkan di siakatnya untuk link presensi sudah bisa jadi perkulian kita ini terselenggara kerjasama antara Universitas TECOM dengan STI Tiranandra jadi ada jurusan kelas manajemen kemudian ada kelas bisnis dan ada kelas kewirausaan jadi kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian nanti mau tertarik di mana kita lihat dulu untuk live chat sudah banyak yang hadir ada Dian Budi juga sudah hadir dari bisnis ya kemudian ada Widiar Now dari manajemen Eva Septiana manajemen juga dan Anissa Nur Nazara ini Anissa ini sebagai ini apa namanya penghubung ya untuk menyampaikan ke teman-teman terima kasih untuk Anissa yang sudah share share linknya untuk teman-teman Ardian Tegar juga sudah hadir oke kita mulai saja ya kuliah kita pada malam hari ini untuk pengantar kewirausaan sambil nanti menunggu temannya untuk ikut bergabung jadi materi kita tentang apa pengenalan peluang bisnis untuk pengenalan peluang bisnis ini nanti materi yang akan kita bahas yang pertama itu kita akan mempelajari bagaimana menjelaskan mengenai peluang dan peran di dalam proses kewirausahaan jadi di dalam proses kewirausahaan itu kan ada mencari peluang ataupun gagasan kesempatan apa yang bisa kita jadikan untuk apa bisnis keusahaan bisnis kemudian di dalam peluang bisnis kita juga akan membicarakan mengenai bagaimana proses terjadinya suatu peluang yang ketiga kita akan menjelaskan pendekatan apa yang akan dipakai untuk mengenali sebuah peluang bisnis kemudian mengenali proses penting dari pengenalan peluang tersebut dan yang terakhir nanti kita akan menerapkan proses pengenalan peluang di dalam situasi yang sebenarnya nah sebelum melangkah lebih jauh lagi kita akan tahu dulu apa itu sebetulnya peluang peluang itu apa jadi dalam hal ini kita peluang dalam berbisnis ya jadi menurut Perringer dan Ireland pada tahun 2010 mendefinisikan peluang itu suatu kondisi yang membuat seseorang itu berpikir untuk menciptakan sebuah kebutuhan akan produk baru jadi seseorang itu dalam suatu kondisi tertentu menciptakan menciptakan sebuah produk baik itu bisa barang ataupun jasa untuk dijadikan apa suatu bisnis yang menguntungkan itu peluang jadi suatu kesempatan yang dipikirkan oleh seseorang untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa nah tentu saja peluang ini banyak sekali yang ada di dalam pikiran kita peluang-peluang bisnis apa tentu saja peluang harus apa memiliki kualitas tidak asal kita meraih peluang yang ada jadi kita punya peluang terus tiba-tiba dilaksanakan itu tidak tapi harus memiliki kualitas nah kualitasnya apa tentu saja kualitas dari peluang itu harus apa menarik yang pertama itu menarik jadi menarik ini disini artinya menarik konsumen untuk membeli kemudian tepat waktunya jadi saat kita membuka usaha berdasar peluang yang ada itu tepat atau waktu saat untuk diluncurkan atau dibuka usaha bisnisnya nah selain menarik tepat waktunya juga bisa bertahan lama jadi tidak hanya sesaat jadi berkelanjutan ada repeat ordernya jadi ada pembelian berulang kemudian dari peluang itu tentu saja juga diharapkan yang memiliki nilai tambah atau manfaat bagi konsumen yang membelinya atau konsumen yang memakainya nah peluang bisnis disini itu merujuk pada kebutuhan khusus yang ada di pasar jadi apa yang diinginkan oleh pasar jadi kita ekspektasikan itu pasarnya itu potensial untuk berkembang sehingga pembeli itu akan mencari produk ataupun jasa yang ditawarkan sehingga mau membayar sejumlah nilai atau sejumlah uang tertentu untuk memiliki barang tersebut sebetulnya kita juga akan membedakan apa bedanya peluang dan ide bisnis karena minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai ide bisnis jadi kalau ide itu bisa banyak sekali kita setiap saat bisa memiliki ide bisnis jadi ide bisnis itu belum tentu menguntungkan karena kita kan tiba-tiba maknyut punya ide saya mau mendirikan usaha ini usaha itu tetapi belum belum tentu ide bisnis tersebut nanti akan memberikan peluang ataupun prospek yang bagus apabila kita realisasikan sedangkan peluang usaha itu lebih pada apa kesempatan atau mengacu pada waktu atau situasi yang menguntungkan untuk dilakukan jadi ada peluang di saat yang tepat kemudian diluncurkan produk atau jasa yang akan kita buka usahanya kalau ide itu mengacu pada rencana rencana yang ada di pikiran kita dan itu belum tentu selalu menguntungkan jadi banyak sekali ide-ide yang ada di dalam pikiran kita itu belum tentu menguntungkan menjadi peluang bisnis yang menarik bagi pembeli sehingga di sini kita harus mengidentifikasi peluang bisnis tersebut cara mengidentifikasinya bagaimana kita akan mengetahui masalah dari calon pelanggan itu apa kita mencari masalah dari pelanggan itu apa pelanggan atau pembeli itu membutuhkan apa kemudian selain pelanggan itu butuh atau ingin apa itu juga pelanggan atau pembeli tersebut mampu untuk membeli sehingga terjadi transaksi jadi ada solusi yang lebih baik tidak sekedar hanya ada calon pembeli tetapi juga pembelinya harus mampu membeli nah mampu membeli di sini kan sesuai antara kualitas barang yang diproduksi dengan harganya itu mampu dijangkau dibeli oleh konsumen itu bedanya antara peluang jadi peluang itu lebih pada kesempatan kesempatan yang ada itu datang pada saat ataupun situasi yang tepat terus diwujudkan tapi kalau ide itu banyak sekali pikiran-pikiran yang ada di kepala kita itu banyak sekali ide-ide tetapi belum tentu ide tersebut cocok untuk diwujudkan atau akan menguntungkan itu belum tentu nah ada beberapa peluang bisnis yang potensial yang bisa kita pilih salah satunya yang pertama itu peluang bisnis di bidang sektor pariwisata jadi di sektor pariwisata itu banyak sekali peluang bisnis yang bisa kita gali diantaranya ini wisata lingkungan kehutan dan daerah pedesaan kemudian wisata kapal atau perahu menyusuri sungai ini untuk wisata lingkungan kehutan ini sebetulnya sebelum masa pandemi kemarin banyak sekali sebetulnya kalau di Solo itu ada di daerah Tawang Mangu itu kan banyak itu ada lingkungan hutan-hutan yang asri atau di Jogja itu kayak hutan-hutan pinus itu sebetulnya kemarin itu marak sekali banyak dikunjungi tetapi karena adanya pandemi ini jadi pariwisata agak merdup kemudian bisa juga adanya wisata menyusuri sungai ini juga sudah ada ini kalau kita lihat itu saya mencontohkan kalau di daerah Karanganyar Tawang Mangu sekitaran Tawang Mangu itu ada yang namanya sungai Pocong itu ada kemudian di Magelang itu ada sungai Elo itu juga ada menyusuri kita naik apa namanya perahu atau di Klaten itu juga ada itu apa ya River Moon kalau nggak salah itu juga ada banyak sekali peluang-peluang pariwisata misalnya wisata alam kemudian wisata lingkungan kemudian ada juga wisata religi wisata kuliner banyak sekali ada tur bis keliling kota yang bisa dipesan secara online bisa juga dengan tur budaya lokal jadi kita ke suatu daerah budaya lokal tersebut apa yang bisa kita gali potensi daerah kemudian kita kembangkan menjadi tempat wisata atau bisa juga dengan persewaan mobil yang bisa dipesan secara online di Solo itu ada kita naik bis apa ya batara apa bis naik bis naik bis ada kemudian naik kereta itu juga ada wisata itu jadi naik bis menyusuri dari starnya di daerah manahan kemudian sampai ke juruk itu naik bis kita jalan-jalan nanti kalau di di tempat-tempat tertentu misalnya berhenti untuk foto misalnya di kantar wali kota kemudian sampai di juruk kita foto dulu sampai di daerah dekat kelewek daerah dekat kelewek itu juga berhenti dulu nah itu merupakan apa tur budaya ya termasuk tur budaya jadi di tempat tempat-tempat yang yang mengandung budaya itu kita berhenti dulu disitu nanti dijelaskan ada tour gate nya kemudian juga bisa menyiwa mobil kita bisa pergi-pergi itu bisa nah sekarang kalau di era pandemi ini nanti kita mencari pulang pariwisata yang dalam bentuk model lain itu juga bisa itu untuk peluang di pariwisata jadi kalian nanti bisa misalnya tertarik di bidang pariwisata itu bisa memilih salah satunya ini contohnya kemudian yang kedua itu ada peluang bisnis itu di sektor manufaktur itu ada pendistribusian fashion dan jamu lokal ke outlet-outlet di kota besar jadi distribusi fashion itu seperti ya baju-baju konveksi fashion kemudian ada jamu-jamu nah ini cocok kalau di dalam kondisi new normal sekarang ini jamu-jamu untuk apa daya tahan tubuh biar tetap apa vitaminnya itu tetap ada asupan untuk kekuatan itu bisa ini kita lakukan kemudian ada distribusi komoditas lokal untuk diekspor keluar komoditas lokal ini banyak ini bisa rotan kayu kemudian ada transportasi untuk sektor pertanian nah ini di sektor pertanian itu banyak juga sekarang ini misalnya tumbuh-tumbuhan secara dibuat secara hidroponik itu bisa juga atau sekarang ini banyak orang yang mulai mencintai hewan peliharaan itu sekarang juga banyak apa namanya yang membuka usaha pet shop itu juga ada sekarang kemudian bisa juga jasa kontra untuk membangun yang bisa dibesan secara online jadi ini cocok apalagi di dalam kondisi seperti sekarang ini serba digital ya di era industri 4.0 ini semua serba digitalisasi otomatisasi itu cocok ini dalam kondisi new normal sekarang jadi kita masih belum bisa leluasa untuk pepergian masih tetap social distancing ini secara pemesanan secara online itu masih bisa kemudian di sektor eceran peluang di eceran itu ada misalnya kita membuka rumah makan cepat saji dengan melayani pesanan yang diantar ke rumah misalnya dengan cara online juga kemudian butik-butik menjual produk kecantikan sesuai permintaan konsumen ada toko online ini banyak sekali yang mengambil peluang di sini di toko online ini kemudian toko bunga secara online itu juga bisa misalnya ucapan apa namanya duka cita ucapan untuk bunga misalnya ada yang baru menikah atau baru habis wisuda itu biasanya kan ada yang suka ngasih bunga nah ini bisa ini kita kalau yang mencintai keindahan bunga itu bisa membuka usaha bunga online toko bunga online kemudian ada juga yang menyukai apa namanya desain grafis itu ada jasa desain dan cetak online juga ada misalnya cetak undangan cover buku itu bisa kemudian ada jasa desain interior dan arsitektur secara online ini peluang di bidang eceran kemudian ada juga peluang di teknologi tinggi peluang bisnis bertehnologi tinggi misalnya penjualan komputer dan layanan perbaikannya atau softwarenya spare partnya perbaikannya yang bisa disesan secara online kemudian bisa juga mengadakan apa pelatihan pelatihan komputer atau cara misalnya Corel Draw atau desain grafisnya itu melalui webinar-webinar itu banyak sekarang kemudian bisa juga jasa konsultasi secara online ini tadi bisa pembuatan software kemudian membuat desain grafis animasi nah itu bisa yang hobinya kemarin waktu kita ditugas keempat ada yang hobinya komputer itu bisa membuat desain grafis atau membuat apa namanya situs-situs untuk apa toko toko online kita misalnya caranya membuat mempromosikan gimana cara membuatnya vlog kita kemudian bisa juga dengan mendirikan cafe yang menyediakan jaringan internet nah sekarang ini banyak cafe-cafe itu kan ada menyediakan jaringan internet nah kadang-kadang bisa duduk berlama-lama disitu hanya menghabiskan kopi sama misalnya makanan ringan saja kita bisa berjam-jam disitu karena ada layanan internet gratisnya nah ini orang akan betah disitu itu peluang-peluang beberapa bisnis yang bisa kita jalankan nah dari beberapa peluang ini kalian nanti bisa memilih salah satu tertarik yang mana itu bisa bisa dipilih kita lihat dulu di live chat ya mahmud mahiruddin soni projek hanan maulana dan nurahim juga sudah hadir topan hadir febi darmawan dan mutiara selvi alhamdulillah banyak yang hadir ya kita lanjutkan pendekatan sekarang pendekatannya gimana untuk mengenali peluang bisnis yang akan kita jalankan itu menggunakan pendekatan apa yang pertama itu kita bisa melakukan observasi atau pengamatan ya jadi mengamati atau mengobservasi kemudian mengatasi masalah yang ada pendekatan yang kedua kemudian menemukan apa yang tidak ada di pasar nah untuk yang pertama yang observasi atau mengamati apa yang sedang trend nah ini bisa saja kita lakukan jadi untuk observasi atau pengamatan ini pendekatan yang dilakukan itu apa observasi atau pengamatan itu merupakan arah yang umum dimana sesuatu cenderung bergerak jadi kita selalu apa namanya mobile ya mengamati terus dari waktu ke waktu itu jadi tidak hanya sekali misalnya sekarang ini yang lagi ngetrend apa itu jadi kita amati nah kita bisa mengambil peluang bisnis dari situ tetapi jangan lupa harus ada ciri khusus atau keunikan ya jadi jangan hanya plek gitu jadi hanya replikasinya persis gitu jangan jadi bersifat apa berkecenderungan umum untuk umum dan menjadi gaya saat ini kemudian kalau di bidang kuliner itu rasa yang populer di suatu waktu jadi sebagai contoh untuk observasi atau pengamatan ini misalnya sekarang ini lagi cenderung gaya yang saat ini itu serba korean ya jadi makanan kuliner juga kuliner korea kemudian musik juga musik korea kemudian apa drama juga drama korea yang lagi ngetrend di anak milenial itu kan sekarang serba korea nah kita melihat disitu dari pengamatan itu apa yang bisa kita ambil dari peluang atau kalau kuliner itu juga kuliner korea itu juga sekarang banyak sekali yang lagi ngetrend juga kemarin ada minuman cafe dalgona kemudian yang terakhir ini saya lihat itu untuk kuliner itu apa cheese bread korean korean cheese bread itu ya jadi roti korea itu yang bertabur keju itu saat ini lagi ngetrend itu banyak orang yang menyukainya kita bisa mengamati dari situ yang lagi trend apa kemudian kita modifikasi kita kembangkan sendiri supaya tidak hanya sesaat saja nanti jadi bisa berkelanjutan peluang yang ada tersebut jadi cara pengamatannya seperti itu apa yang sedang trend saat ini kemudian kita amati kemudian kita bisa menumbuhkan peluang yang yang dipakai untuk membuka usaha kemudian pendekatan yang kedua kita bisa mengatasi masalah dan solusinya jadi untuk mengenali peluang bisnis yang potensial itu kita menentukan dulu apa masalahnya jadi masalah di sini apa yang diinginkan oleh konsumen itu apa siapa siapa ini berarti segmen pasarnya itu yang disasar itu siapa ataukah anak-anak milenial di sekitar 20 tahun ke bawah misalnya ataukah orang dewasa ataukah orang yang sudah bekerja ataukah yang masih kuliah atau belajar nah ini perlu kita amati masalahnya itu apa yang akan kita bidik itu siapa kemudian setelah kita mengetahui siapa yang akan dibidik itu apa apa-apa produk ataupun jasa yang akan kita buka sebagai peluang usaha itu apa kalau anak-anak muda itu apa yang dibutuhkan mereka saat ini nah itu kita mencari menentukan masalahnya jadi masalah yang dibutuhkan itu apa kemudian kapan waktu yang tepat kita akan meluncurkan usaha atau bisnis tersebut sebagaimana caranya nah itu perlu kita tentukan terlebih dahulu di awal jadi who what itu ya when how itu kita harus berdasarkan itu kemudian setelah mengetahui masalahnya itu pilihan pilihan apa yang tersedia untuk memecahkan masalah jadi beberapa pilihan nanti kita pilih yang tersedia untuk memecahkannya apa jadi kita analisis dari beberapa pilihan tadi di analisis jawaban apa yang akan dipilih kemudian dievaluasi hasilnya yang paling tepat berdasarkan apa intuisi atau instingnya logikanya apa yang dipilih yang mana dari beberapa pilihan tadi di analisis kemudian kita akan memilih dievaluasi hasilnya yang paling apa berdasarkan cocok berdasarkan logika intuisi yang ada nah setelah dipilih diimplementasikan pilihan favoritnya kemudian kita bisa mengujinya misalnya kalau misalnya kita itu mau membuat usaha kuliner kita buat masak kemudian kita mengujinya lewat teman-teman untuk ikut merasakan dulu gimana rasanya jadi ada testernya dulu kira-kira kurang apa sudah cukup atau belum rasanya penampilannya itu perlu diuji dulu jadi untuk mengetahui responnya seperti apa kalau misalnya di bidang jasa kita memberikan layanan jasa gratis dulu hasilnya seperti apa cocok atau tidak kemudian dievaluasi hasilnya setelah mendapatkan respon akan dievaluasi hasilnya itu misalnya ada kekurangan apa nanti dicari solusinya sehingga akan diketahui jawabannya jadi kira-kira ini terlalu asin atau terlalu manis dengan sesuai lidah orang itu kan beda-beda tergantung kita kalau orang di daerah solo itu kan suka manis berarti kita kalau membuat masakan jangan yang asin jadi agak manis kemudian yang suka orang daerah jasa barat itu sukanya apa masakan yang sayuran-sayuran segar itu kita buat apa untuk menariknya yang cocok yang sayur-sayuran segar-segar jadi disesuaikan dengan kondisi atau siapa yang akan dibide nah sekarang kita akan dari tadi yang sudah kita sampaikan coba ini sekarang kita akan diskusikan bersama tolong dituliskan di ini ya list chat ya kita temukan masalah tadi kan pendekatan itu dengan mengamati kemudian kita menemukan masalah dan bagaimana solusinya nah ini kira-kira kalau di masa pandemi ini peluang usaha di masa new normal ini itu apa yang bisa kita lakukan jadi silahkan dituliskan di list chat coba ya coba tolong dituliskan di list chat menemukan peluang usaha di masa new normal ada Arofa Arofa hadir ada Tri Purwati hadir ini semester 6 ini Tri ini sudah rindu untuk kuliah lagi coba talang dituliskan di list chat untuk mahasiswa ya Widia Nur Cahaya Nengseh kemudian Rizki Nur Trianto Dian Budi Widia Retno Eva Septiana Anissa Ardian Tegar Ritopan Ramadan Nurohim Hanan Maulana Sony Project ini siapa Sonakmi Mahmud Mayrudin ada Febi Darmawan banyak ini Mutiara Selfie coba tolong dituliskan di live chat sekarang dari yang sudah Bueni jelaskan tadi silahkan menuliskan permasalahan penyelesaian masalah untuk peluang usaha di masa new normal ini apa yang cocok jadi banyak jadi misalnya contohnya masker masker jangan hanya masker kalau masker sekarang kan sudah waktu di awal-awal itu kalau kita misalnya mau membuka usaha masker itu kalau sekarang sudah hanya sekedar masker biasa mungkin sudah banyak di pinggir jalan sekarang juga sudah banyak dijual mungkin akan sulit penjualannya tetapi mungkin dengan menciptakan membuat masker dengan ditambahi keunikan ciri khas tersendiri misalnya kemarin itu ada serseran pembuat masker tetapi sesuai dengan duplikat wajah kita misalnya itu akan lebih menarik jadi ketika orang melihat itu gaya kita tersenyum terus itu bisa jadi pembuatan masker seperti itu atau kondisi yang sudah new normal ini misalnya bisa juga tadi ada di sektor pariwisata misalnya kita bisa membuka usaha misalnya apa bis itu ya kuliner wisata kuliner bisa juga sambil karaoke mungkin jalan-jalan di di daerah antar kota jadi mengitari kota di Semarang sudah ada kalau kita lihat itu jadi pakai bus kemudian nanti kita bisa memesan makanan jadi seperti kita di cafe tapi di bis terus nanti bisnya jalan-jalan bisa sambil nyanyi-nyanyi karaoke itu satu bentuk peluang usaha di pariwisata misalnya dengan jalan-jalan nanti berhenti misalnya di suatu tempat untuk foto-foto misalnya seperti itu tentu saja dengan protokol kesehatan juga jangan lupa itu ya itu bisa saja atau mungkin contoh yang lain mungkin ya bisa juga kita berikan mana ini yang kuliah ini halo responnya mana silahkan menuliskan ya ini ada riskinur berinovasi makanan yang meningkatkan sistem imunitas tubuh misalnya apa riskinur meningkatkan sistem imun itu misalnya apa peluang usaha di masa nyuruh seperti usaha membuat hand sanitizer disinfektan ya itu sudah sudah banyak dilakukan orang ya ini ya mungkin dalam bentuk kemasan yang kecil-kecil itu ya itu jadi bisa dibawa kemana-mana atau dengan aroma-aroma terapi saya pernah beli itu dengan aroma terapi cengkeh itu jadi baunya harum nah itu jadi bukan hanya sekedar hand sanitizer biasa itu bisa juga masih kedepan masih tetap masih tetap ya orang membutuhkan itu ahmad cahyano mahtelat bu ya gak apa tulis ini apa namanya peluang usahanya kemudian menjual aneka inovasi jamu secara online nah menjual aneka inovasi jamu ini jangan hanya sekedar yang dibungkus plastik biasa seperti yang kita lihat itu ya ada kemasan kan ada satu bungkus 10 dikemasi satu-satu misalnya satu bungkus isinya 10 dikemasi satu-satu itu udah biasa itu mungkin dikemas botol yang cantik itu bisa jadi yang yang beda itu maksudnya di situ jadi sudah banyak orang berjualan tapi kita harus memiliki pembeda dengan yang lain kemudian usaha kuliner sega berkat nah ini sega berkat ini sekarang juga lagi tren ya sega berkat yang enak itu wono giren jadi sega oseng sama mihun trianto solo usaha kuliner sega berkat ini ya siapa yang lebih masak ini kemudian ada dian budi apa catering menu makanan sehat catering menu makanan sehat ini misalnya vegetarian atau khusus yang apa namanya organik gitu ya yang organik itu banyak diminati itu nanti non kolesterol nah ini ini kan khusus menu makanan sehat dian budi ini dianya bisa di apa nama eksekusi nanti ya menjual aneka inovasi jamu secara online misalnya es krim jamu bolu jamu dan puding jamu agar disukai berbagai kalangan umur ya kemudian membuka tempat wisata nah ini membuka tempat wisata di era new normal tadi harus dengan cara yang berbeda dari sebelumnya ya jadi misalnya apa ada social distancing nya tentu saja ya ada tempat tempat selfie nah itu bisa dunia pariwisata sektor pariwisata bisa apa lagi tumbuh lagi ya mengelihat lagi jadi kalau kemarin sempat lesu itu bisa dengan cara-cara yang unik itu nanti bisa mengundang apa namanya pengunjung untuk datang Anissa Nur peluang usaha di New Air Normal usaha masker dengan matematik baru supaya dapat menarik minat pembeli bidang untuk menjaga kesehatan nah ini harus kemasannya yang berbeda ya jangan yang biasa karena sudah banyak dijual di pasaran Hanan Maulana masalah yang terjadi makanan yang bisa diantar ke rumah dengan jangkauan yang lebih luas ya jadi apa menjual makanan yang secara online itu yang sekarang banyak diminati ya karena kita tidak usah pergi nanti tinggal pesan go food itu sudah bisa diantar ke rumah wisata kuliner obral pakaian wisata kuliner wisata obral pakaian ada contohnya dimana itu ya di bidar di wisata kuliner itu bisa dikemas dengan tadi bisa naik bis misalnya itu kita wisata kuliner sambil naik bis sambil karaoke nanti itu bisa yang pecinta apa namanya karaoke itu makanan yang di frozenkan nah ini sudah banyak ya bandungan buka corona makin membahar nabu nah ini kadang-kadang kita suka lupa ya di buk udah tempat wisata dibuka kita kadang-kadang lupa nggak pakai masker nggak social distancing udah apa kayak lepas lepas dari kandang itu terus lupa ya jangan seperti itu ya banyak orang bosan di rumah mencari makanan dan sebagainya riski nur bungkus godong-gedang godong-jati kertas minyak nah iya benar ini tadi yang sega berkat tadi bungkus godong-jati yang atau godong-gedang kalau kertas minyak itu kurang kurang menarik lebih cocok godong-gedang atau godong-jati ini Widyanur perawatan kecantikan salon yang bisa dipesan dipanggil ke rumah ya bisa juga ini sekarang orang itu takut juga mau keluar itu perawatan rambut pacah jasa salon potong rambut home visit ya bisa juga ini Febidarmawan di Sleman ada buddhistadion Maguwarjo apa itu Febidarmawan yang di Sleman yang mana nih yang ada wisatakul oh yang obrol pakaian itu ya Ardian Tegar membuat rumah makan online dengan layanan gratis ongkir dengan kurir yang menaati protokol kesehatan ya ya pokoknya di masa new normal ini kita harus tetap menaati protokol kesehatan ya jadi bagaimana membuat kita tetap sehat bagaimana kita membuat orang itu apa tetap bisa refreshing dengan protokol kesehatan yang dijalankan nah itu karena selama kita itu kebutuhan primer itu masih akan tetap dicari oleh pembeli atau konsumen karena kalau kebutuhan primer itu kan tetap kita butuhkan sehari-hari ya sandang pangan papan itu ya tetapi apa dengan protokol protokol tertentu kesehatannya harus diperhatikan nah mungkin kalau yang tadinya kemasannya terlalu besar karena kondisinya sekarang apa namanya orang juga masih mengalami kesulitan keuangan juga nah itu bisa dengan kemasan yang lebih kecil misalnya itu bisa juga dijalankan ya di diskusisi kita tadi sudah sudah banyak yang mengeluarkan apa namanya ide-ide peluang bisnis itu ya nanti akan kita pilih salah satu yang ide yang ini ya yang paling apa namanya real yang bisa dijalankan ya mana yang paling bagus ya nah tadi salah satunya menemukan dari yang kalian kemukakan di diskusi kita di lesca tadi salah satunya menemukan peluang itu melalui niche market ya jadi apa melalui ceruk pasar jadi ceruk pasar atau niche market itu apa rencana bisnis yang disalankan itu fokusnya itu menggapai satu segmen pasar jadi satu segmen populasi pasar yang tertentu jadi lebih kecil jadi produk yang kita buat itu khusus untuk segmen pasar tertentu jadi melalui niche market nya atau ceruk pasar itu bisa kita pilih tadi misalnya tadi apa yang di live chat tadi oh ya kemarin ada yang menuliskan misalnya suka hobinya mendaki gunung kemudian membuka usaha membuat apa perlengkapan perlengkapan untuk pendaki gunung itu ya saya pernah juga untuk anak saya itu menyewa itu ya peralatan untuk mendaki gunung itu jadi kadang-kadang kan kayak kemah kayak gitu kadang-kadang disuruh membawa peralatan masak nah itu yang penyewaan pendakian gunung itu peralatannya itu kecil-kecil itu bagus jadi lebih ringkas kalau dibawa siapa ya kemarin yang lebih naik gunung kemarin siapa ini lupa ada yang tugas yang kemarin yang membuat kemarin siapa kemudian ini itu yang kita sebut dengan niche market tadi ya niche market atau cerok pasar yang yang kita bidik itu khusus untuk segmen pasar tertentu atau mungkin kita membuka salam tapi khusus untuk muslimah misalnya itu juga membidik untuk cerok pasar tertentu kemudian ada lagi apa ya tadi untuk segmen tertentu seperti tadi yang membuka parung makan yang khusus untuk ini orang-orang yang vegetarian nah itu kan khusus itu segmen pasarnya kemudian khusus makanan yang non kolesterol kadang-kadang kan ada yang orang yang misalnya harus diet makanan tertentu maka makannya kan harus dijaga nah itu untuk menu sehatnya nah itu khusus berarti membidiknya tertentu khusus tertentu segmen pasarnya itu contohnya tadi banyak ya kita sudah disebutkan tadi jadi dari cerok pasar yang ada itu akan membuat cara agar dapat berdahan diantara persaingan bisnis yang telah dikelola oleh perusahaan raksasa secara ketat jadi banyak sekali kan sekarang itu usaha-usaha yang dijalankan di pasar yang hampir sama jadi kadang-kadang persaingan terlalu ketat nah kita bisa memilih satu peluang pasar untuk cerok pasar yang kecil jadi untuk segmen pasar tertentu itu kita bisa menemukan peluang dari situ kemudian membaca peluang jadi peluang atau kesempatan yang ada bagaimana kita bisa membacanya membaca peluang bisnis itu dari pengalaman yang pertama dari pengalaman jadi pengalaman misalnya yang kalau kemarin sudah saya sebutkan pengalaman kita bekerja di tempat perusahaan kita atau di tempat misalnya rumah makan atau di tempat reparasi mobil reparasi bengkel motor itu dari pengalaman itu kita sudah mampu untuk apa namanya mandiri melakukannya sendiri dari pengalaman bekerja itu nah kita bisa membuka usaha membaca peluang dari situ bisa ya jadi dari tempat kerja sebelumnya kemudian kita juga bisa membaca peluang bisnis itu dari rasa penasaran jadi kita penasaran ini kok bisa seperti ini nah itu kemudian kita eksplor atau kita gali ide baru agar sebuah peluang yang potensial jadi rasa penasaran itu tadi misalnya penasaran apa mau mendapatkan apa namanya peralatan untuk menyewa kempe kemah atau kempeng atau mendaki gunung dimana kan susah ya nah itu kita bisa mengeksplornya membuka usaha dari rasa penasaran itu kemudian peluang itu kita baca juga inovatif dan kreatif jadi kadang-kadang kita berpikir di luar yang umum di luar kota yang tidak pada umumnya ide gila itu akan menciptakan solusi yang belum pernah dipikirkan orang lain nah itu kita bisa melihat peluang seperti itu jadi ide-ide yang tiba-tiba itu sebetulnya itu enggak masuk akal tapi bisa saja dijalankan kemudian membaca peluang dari jaringan kerja jadi mempunyai komunitas mempunyai grup kalau sekarang itu kemudian dari beberapa diskusi beberapa pertemuan dengan rekan kerja rekan bisnis itu kita bisa menemukan ide-ide yang bisa kita eksplor dari jaringan kerja tersebut kemudian membaca peluang itu bisa dengan menilai risikonya jadi identifikasi masalahnya dulu kemudian solusinya apa kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi apa risiko yang terjadi nah itu dicari peluang solusinya dicari solusinya apa dan yang terakhir membaca peluang itu bisa juga dengan motivasi jadi memotivasi diri sendiri untuk dapat melihat dan mengejar peluang bisnis yang potensial jadi saya harus meskipun sudah bekerja saya harus memiliki usaha sendiri yang bisa menghasilkan di luar pekerjaan yang sudah saya jalani nah ini motivasi dari diri sendiri memotivasi ini bisa kita banyak membaca biografi orang-orang sukses kemudian bisa juga kita melihat orang-orang yang sudah berhasil sebelumnya nah itu bisa memotivasi diri kita kemudian setelah kita apa namanya tadi membaca peluang kita akan melihat proses proses menggali peluang itu jadi bagaimana proses menggali peluang tersebut setelah membaca peluang kita membangun proses menggali peluangnya menurut Lamkin Hills dan Schrader pada tahun 2004 dari hasil penelitian proses menggali peluang itu ini kalau kita lihat di tampilan PPT nya yang pertama itu preparation atau persiapan terlebih dahulu jadi kita harus mempersiapkan terlebih dahulu persiapannya apa yang pertama itu yang perlu dipersiapkan itu apa deliberate dan uninstended jadi kita lihat yang pertama untuk menggali peluang itu prosesnya persiapan jadi persiapan itu kadang-kadang tidak terduga jadi datangnya tiba-tiba proses pengenalan peluang bisa dari latar belakang pribadi kita dari hobi latar belakang pribadi misalnya dari hobi kita atau dari mengikuti pelatihan atau mengikuti seminar-seminar tentang kewirausahaan itu juga bisa apa namanya menjadi proses mengenal peluang dari pengalaman kerja tadi juga sudah disebutkan dari pengalaman kerja kita itu bisa kita menemukan apa terjadinya proses pengenalan peluang ini menurut siapa tadi ya bentar menurut Lamkin Hales dan Shredder ini bahwa menggali persiapan proses pengenalan peluang itu 50% lebih itu ide usaha bisnis itu berkembang dari pengalaman kerja sebelumnya jadi kalau yang minggu kemarin itu kan dari pengalaman kerja dari tempat kerja terus kita mampu itu kan ada kemarin kalau yang minggu kemarin kan 43 sama 11 atau 15 persen itu ya jadi hampir sama dari hasil penelitian itu 50% lebih ide ataupun usaha bisnis yang kita jalankan itu bersumber dari pengalaman kerja bisa juga dari kita mengikuti pelatihan pelatihan seminar atau dari latar belakang pribadi hobi kita itu bisa bisa dari situ prosesnya nah kemudian kalau persiapannya sudah tadi dari persiapan tadi melihat pengalaman kerja latar belakang ataupun mengikuti pelatihan maka yang kedua itu ada proses inkubasi jadi proses inkubasi itu apa ada banyak beberapa ide yang saling apa ditubrukkan sehingga memunculkan kombinasi baru jadi kalau kita lihat dari preparation tadi ke incubation jadi adanya beberapa ide yang ditubrukkan atau dikombinasikan untuk peluang bisnis yang baru nah disini setelah inkubasi ini maka akan timbul insightnya itu apa peluang itu sebagai penemuan ide baru jadi terobosan baru sehingga menjadi peluang untuk berwirausaha kemudian setelah sampai disitu belum belum bisa kita carangkan harus dievaluasi dulu proses yang sangat menentukan ini di dalam evaluasi ini apakah ide bisnis yang bagus bisa jadi peluang bisnis yang bonafit artinya berkelanjutan bisnis tersebut jadi bukan hanya sekedar ide yang bagus saja tetapi bukan merupakan peluang bisnis yang potensial dan menghasilkan berkelanjutan bisnisnya ini perlu dievaluasi kalau di dalam masa pengevaluasian ini misalnya kurang bagus itu bisa balik lagi ini jadi dari tadi penemuan beberapa problem solve it atau pemecahan masalahnya ide-idenya ini banyak sekali ini kan kita evaluasi sampai disini kalau hasil evaluasinya kurang bagus ini kita bisa kembali lagi dari awal lagi jadi dari panahnya ini arah panah ini kita bisa kalau hasil evaluasi kurang bagus kita bisa kembali lagi ke proses preparation lagi atau persiapan dari awal lagi tetapi kalau misalnya hasil dari evaluasi itu bagus jadi hasil evaluasi itu ada ulasan yang bagus dari para misalnya kita sudah memberikan tester ke teman itu ya kemudian ulasannya memberikan komen yang bagus nah itu berarti bisa lanjut kita tapi kalau kondisi pasar yang ada itu sepertinya setelah dievaluasi kurang menyenangkan kita bisa balik lagi dari awal nah kalau bagus kita lanjut ke elaborasi nah elaborasi ini apa ide bisnis yang masih dapat bertahan setelah melewati fase evaluasi jadi seperti siklus suatu produk itu kalau sudah mencapai puncaknya itu kan nanti akan mengalami penurunan nah sebelum mengalami masa penurunan ini kita elaborasi bagaimana supaya masih tetap bisa bertahan kemudian melewati fase evaluasi tersebut dengan cara apa untuk menuju ke masa elaborasi ini pengenalan apa ide-ide baru yang lebih bagus misalnya kemasannya diperbaiki atau membuat produk lain itu supaya tidak mengalami kejenuhan jadi jadi nanti kalau sudah ke masa elaborasi ini diperbaiki dan disempurnakan lagi melalui jalur uji coba atau trial and error ini untuk proses pengenalan peluangnya kita lihat di live chatnya dulu Ardian Tegar membuat rumah makan online dengan oh ini sudah ya tadi Anis Aner masalahnya mungkin di masa normal sekarang konsumen jadi takut untuk membeli secara langsung penyiasanya dengan cara COD dengan cara COD atau free delivery sampai ke rumah dengan minimal tapi kadang-kadang kita juga kalau memikirkan kayak gitu kadang juga takut terus belum tentu juga nanti yang apa namanya yang membawa barangnya misalnya katakanlah kita go food gojeknya gojeknya itu belum tentu juga bebas juga kan ya kita pokoknya tetap berhati-hati tadi di masa new normal ini tetap jaga kesehatan jadi jangan sampai kita tidak merugikan orang lain dan orang lain juga jangan merugikan kita dalam artinya seperti itu jadi ada kesadaran dalam diri kita masing-masing supaya masa-masa sulit ini segera berlalu itu itu untuk pengenalan peluang bisnis ada yang mau ditanyakan enggak ini jadi nanti kalau misalnya kita sudah mengetahui peluang bisnis kemudian ide bisnis itu akan kita pilih mana yang cocok sesuai dengan jati diri sedikit lagi kita lanjutkan untuk quiz atau tugasnya sekarang jadi setelah kemarin mengenali jati diri kalian kalian pilih dua ide bisnis yang berkualitas kemarin kan banyak sekali ide-ide yang bermunculan yang menjadi peluang bisnis itu nah sekarang peluang bisnis yang potensial ide bisnis yang berkualitas itu pilih dua saja dari pemikiran kalian dengan cara apa yang pertama melakukan pengamatan di pasar apa yang sedang trend saat ini sesuai dengan ide bisnis anda jadi tadi kan kita melakukan pengamatan ide bisnis apa yang sedang trend saat ini kan salah satunya nah itu pilih nanti pilih untuk kuisnya jelas ya yang dimaksudnya yang dimaksudkan untuk kuisnya faham ya bisa difahami ya kalau ada yang ditanyakan soal kuis coba ditanyakan di last chat dulu ya jadi ada kuis ini seperti biasanya nanti ya dikirimkan ke email mengenai jadi masih berkelanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya jadi pengenalan jati diri kemudian ide bisnis apa yang paling apa cocok dengan kalian yang serg di hati kalian itu tetapi yang apa namanya ide bisnis tersebut nanti berkelanjutan dengan memilih melakukan pengamatan di pasar yang sedang tren saat ini apa banyak sektor yang bisa dipilih tadi sudah ada contoh-contohnya ya bisa mengambil dari sektor pariwisata kemudian kemudian bisa mengambil dari sektor apa jasa kemudian bisa juga diambil dari sektor manufaktur kemudian dari sektor eceran itu nanti mana yang yang sesuai dengan jati diri kalian bisa dipilih salah satunya ide bisnis tersebut dengan melakukan pengamatan atau tren di pasar saat ini kemudian yang kedua itu dengan menemukan apa yang tidak ada di pasar nah ini yang gampang-gampang susah ya jadi ide gila itu tadi kemudian dituliskan apa kualitas dari masing-masing ide tersebut jadi memilih ide tersebut kualitasnya apa sehingga kalian memilih ide tersebut deadline bu deadline sama ya jadi untuk tugas deadline itu sama sama ya sampai sampai sabtu gak apa-apa lah kalau buen ini misalnya milih sampai sabtu itu bisa dikoreksi nanti sebelum selasa sudah selesai sudah bisa apa namanya memberikan feedback kembali ke kalian untuk jawabannya maksudnya seperti itu memberi masukan-masukan jadi Senin itu paling paling lambat sudah buen ini sudah memberikan apa ulasan kembali ke kalian kirim balik feedbacknya ke email kalian jadi tidak sekedar memberi tugas jadi buen ini juga membaca kemudian kira-kira apa yang perlu masukkan yang buen ini kasihkan ke kalian jadi tugas deadline sama sampai sabtu kalau kemarin jumat ini saya tambah satu hari sampai sabtu yang nomor dua itu bisnis yang belum ada sama sekali atau yang masih minim membuat usaha tersebut nomor dua bisa yang belum ada sama sekali atau bisa yang minim bisa yang masih minim jadi masih sedikit masih sedikit dijalankan bisa yang belum ada sama sekali atau bisa yang masih sedikit dijalankan di pasar itu untuk pertanyaan Sony Sony untuk yang nomor dua tetelannya masih tetap sama cukup jelas untuk tugas jadi tugas ini diharapkan ini jangan menjadi beban kalian tetapi kalian membuat tugas ini merasa senang karena untuk kuliah pengantar kewirausahaan ini kan kita memberikan teori-teorinya aplikasinya kalian dengan seperti ini tadi dengan menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian sendiri sehingga nanti setelah selesai di akhir perkulian minimal itu bisa membuat proposal bisnis plan atau perencanaan bisnis itu sudah ada syukur-syukur bisa terrealisasikan sudah terwujud itu lebih bagus lagi itu maksudnya jadi dengan menggali potensi-potensi diri kita apa namanya mengeluarkan ide-ide kita peluang-peluang apa yang ada kemudian nanti akan kita jalankan atau kita membuat bisnis plan sampai pada akhirnya nanti akan terwujud kalau sudah terwujud nanti tentu saja akan terus berkembang lagi kalian sampai lulus nanti setelah selesai kuliah jadi nanti akan ada nanti di Universitas TIKOM itu nanti kan ada pengarahan-pengarahan karena Pak Agus itu kan juga seorang pengusaha jadi nanti bisa ditindak lanjuti nanti kalau misalnya usaha bisnis yang dijalankan itu benar-benar menjadikan apa peluang bisnis yang potensial jadi kalian bisa termotivasi jadinya bisa menjadi seorang wira usaha jadi kalau kemarin kan siapa yang menanyakannya wira usaha itu apa bisnis itu apa bisnismen itu apa jadi sebetulnya sama-sama pengusaha hanya saja kalau wira usaha itu kan cenderung dari nol kita melakukannya jadi benar-benar dari dalam diri kita itu kita kelola jadi kita ikut terjun dari nol kemudian membuat ide-ide yang kreatif inovatif itu biasanya kalau wira usaha itu lebih memiliki jiwa entrepreneur-nya itu ada gitu mungkin itu untuk perkulian kita pada malam hari ini ya mengenai peluang pengenalan pengenalan peluang bisnis jadi mudah-mudahan untuk pengenalan peluang bisnis ini kita yang kita yang kita sampaikan tadi yang kita bahas bersama tadi akan memberikan apa namanya ya semangat baru buat kalian untuk bisa mengeluarkan ide-ide membuka pada akhirnya nanti kan bisa memiliki apa usaha jadi kalau bisa kita simpulkan dari apa pengenalan peluang bisnis ini implikasinya apa diharapkan itu nanti apa pengenalan peluang atau kesempatan bisnis ini merupakan suatu proses jadi proses yang panjang ya kreatif dan inovatif kemudian implikasi yang kedua itu apa pengenalan peluang ini akan melibatkan apa eksperimen jadi nanti kita akan mencobanya juga pada akhirnya nanti dari pengetahuan dari pengalaman yang kita miliki atau misalnya dari mengikuti pelatihan-pelatihan nah itu kita bisa mengenal apa peluang sehingga nanti akan menghasilkan ide bisnis yang bagus yang berpeluang untuk apa berkembang berkelanjutan menjadi peluang bisnis yang bagus itu dulu untuk materi kita kita cukupkan dulu kalau tidak ada yang ditanyakan lagi kita akhiri dulu ya pertemuan pada malam hari ini kuliah online untuk mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan materi pengenalan peluang bisnis mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa semua yang mengikuti kuliah pengantar kewirausahaan kita lanjutkan lagi minggu depan dengan materi yang berbeda semoga bermanfaat kurang lebihnya puan ini mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menikmati